Halo sahabat Toto, welcome back to Toto Project YouTube Channel. Nah, pagi hari ini Reysha spesial banget nih mau datangin rumah customer untuk melakukan home service dalam rangka pemasangan kartak Maxmate 70 untuk mobil terbaru yaitu Hyundai Pellifed. Nah, penasaran langsung aja ikuti keserannya hari ini. Let's go! Oke guys, sekarang kita udah di rumah customer-nya nih. Ini ada Hyundai Pellifed yang udah mau kita pasangin si karpet Maxmate-nya. Dan kebetulan ini sebelumnya Hyundai Pellifed ini bawaannya adalah si karpet blue-drew ini nih guys. Jadi memang susah banget dibersihin kalau misalnya ada kotoran yang masuk atau jatuh, itu harus divakum. Jadi penting banget kenapa kita rekomendasiin si karpet Maxmate 70 ini. Langsung aja kita lihat di proses pemasangannya. Kuih! Nah, ini kebetulan tadi kita udah fast-forward aja. Ini yang paling terakhir adalah proses pemasangan si karpet bagian bagasinya. Permisi! Silahkan, silahkan. Ini nih, ini nih bareng dong. Ini kebetulan Reysha ditemani sama Kak Henry dari Maxmate. Halo Kak, kenapa dulu dong, sahabat Toto? Kenapa dulu dong? Halo, sahabat Toto. Nah, kita ngapain nih Kak lagi pasang si karpet Maxmate 70 ya? Betul. Kebetulan ini untuk mobil terbaru Hyundai yaitu Hyundai Pellifed. Nah, kebetulan ini kita udah pasang si karpet Maxmate 70 ya, Kak. Jadi, di mobil terbaru Hyundai ini, Hyundai Pellifed sudah ada si karpet 70. Jadi, buat teman-teman yang mau pasang, itu udah bisa ya, Kak. Bisa. Dan ini, kita mau nge-review nih dari depan sampai belakang. Sekarang kita mau review bagian depan aja dulu, Kak. Boleh. Oke, langsung kita ke bagian depan atau bagian pengemudinya. Nah, jelasin dong, Kak. Sedikit tentang karpet yang untuk yang sudah terpasang di Hyundai Pellifed ini. Nah, kalau karpet dari Pellifed ini emang kreatonnya lebar banget ya. Kreaton lebar banget. Dan kita semua mobil, kita pastikan dulu gas dan remnya itu nggak nyangkut gitu. Kenapa? Kalau misalkan nyangkut, itu bisa jadi nanti ketelakan atau kayak gimana gitu. Setelah ya, buat teman-teman juga penting banget. Ya, setelah pasang, setelah fitting, kita test. Kalau misalkan oke, baru kita bisa mass production. Oke, jadi udah terbukti ya itu, guys. Ini itu bener-bener udah nggak keganjel. Walaupun udah nginjekrem, makan balik lagi, nggak nyangkut sama si kolamatnya. Betul. Oke, dan ini tuh juga, ini kan karena yang otomatik itu bagian ujungnya, bagian pijakan kakinya pun sudah tercover ya? Semua, semua. Sampai dari sini sampai ke atas-sampai itu udah dicover semua. Sampai samping sini pun, sisi kecil. Semua, ini juga ada. Kita cover semua. Sekarang kita lanjut ke bagian kirinya. Nah, ini untuk yang sisi bagian kiri, penumpangnya. Bisa dilihat. Bisa dilihat, itu juga full sampai depan, bahkan sisi kanan-kirinya juga tercover. Jadi full banget ya, Kak? Betul. Oke, lanjut lagi kita ke baris kedua. Oke, sekarang kita udah di baris keduanya, guys. Nah, ini Kak Henry, ini untuk karpet baris keduanya pun sampai bawahnya juga ya? Bisa jelasin nggak? Oke, jadi ini kita cover nggak cuma ini aja. Ini kita cover sampai bawah-bawahnya semua. Ini bisa dilihat semuanya kita cover semua. Sampai ke dalam sini juga kita cover sedikit. Ini udah kita tes, dia nggak akan senangkut juga. Jadi sebelum kita mask condition, itu kita harus test dulu, kita cek dulu apa yang masih bermasalah, apa yang udah oke. Jadi pas udah nyampe ke customer, nggak ada problem lagi nanti ke depannya. Oke, jadi karena Hyundai Palisette ini, dia pakai Captain Seat. Jadi sudah dipastikan kalau misalnya kalian mau majuin ke depan, itu nggak nyangkut nih, guys. Oke, kita lanjut lagi ke bagian ketiganya. Nah, sebelum masuk ke row ketiganya, ini bisa dilihat kalau misalnya, ini kan karena Captain Seat, ini sahabat-sahabat, jadi di isle ini juga kita cover si karpet bahkan sampai koil matnya ya, Kak. Nah, ini kan bisa kita tahu juga kalau misalnya Hyundai Palisette ini kebanyakan dipakai sama family. Jadi kalau misalnya banyak anak-anak, mau ada makanan-makanan jatuh, atau kotor, jadi aman. Sampai ke selasanya juga, aman. Gitu. Dan juga ini bagian belakangnya, di bawah jok, di row ketiganya pun tertutup ya, sampai ada koil matnya juga. Sampai kesini juga udah kita cover, pakai karpet yang kita tunuhnya, semua. Nah, semuanya itu kita lebih detail dibandingkan, lebih detail. Kenapa lebih detail, jadi untuk pemasangannya juga lebih gampang dibandingkan kalau tidak detail. Kayak contohnya misalkan ini, ini sebenarnya kita aja, bisa aja misalkan ini kita jadi satu. Nah, karena kita mau ngejar lebih detail, biar pemasangan lebih mudah, nah ini kita potong, kita akalin dengan sebagai serupa lah. Oke, yang penting semua bagian dari salah-salahnya pun tertutup ya, Kak? Betul. Oke, last but not least, langsung kita move ke bagian bagasinya. Oke, bagian terakhir adalah bagian bagasinya, sahabat Toto. Walaupun bagasinya hanya sepensinya segini, tapi kita tetep tutupin sama si karpet Max Max 7D-nya aja. Betul. Nah, ini nggak ada koin mat ya, kalau misalkan bagasinya ya, tapi ini sudah dilengkapi sama anti-slip atau lapisan velcro-nya. Sudah akan geser-geser. Jadi, walaupun hanya si karpet Max 7D-nya ini, dia nggak ngegeser-geser, sahabat Toto. Jadi, aman banget. Nah, segitu aja sih ya. Jadi, keseluruhan sekarang kalau misalnya sahabat Toto mau pesan untuk mobil Hyundai Paris-nya, udah ada ya, Kak? Udah ada. Kita harus lebih cepat dibandingkan. Oke, jadi langsung aja kalian cek e-commerce kita di Tokopedia dan juga di Shopee. Dan juga jangan lupa follow Instagram kita gimana, Kak? Autoproject. Dan juga jangan lupa subscribe nih channel. Subscribe apa? Subscribe, subscribe. Oke. Channel Autoproject dan juga jangan lupa like, share ke teman-teman kalian. Oke, terima kasih Kak Henry. Sampai ketemu di next. Next apa nih? Next video. Next pemasangan video karpet Max Max. Bye. Sub indo by broth3rmax